Pemirsa pelaku perampokan toko emas di Simpang Limun Medan yang terjadi pada tanggal 25 Agustus 2021 akhirnya berhasil di ringkus kepolisian daerah Sumatera Utara atau Poldasu. Lima orang sindikat pelaku perampokan tak berkutik saat di ringkus petugas kepolisian, satu di antaranya sebagai otak pelaku terpaksa ditembak petugas dan tewas karena mencoba melawan petugas. Kelima pelaku Hendrik Tampu Bolon, Paul Storus, Parel, Prayogi alias Bejo, dan Dian, mereka semua warga Medan dan Deli Serda. Dijelaskan Kapoldasu Irjenpol Pancaputra, para pelaku perampokan sudah merencanakan aksinya dengan matang. Hendrik Tampu Bolon menggunakan senjata laras panjang jenis Winchester M1 Carvin, rekannya menggunakan senjata api FN dan pistol rakitan. Para pelaku tersebut dijerah dengan pasal 365 dengan hukuman 12 tahun penjara. Baik, kita mulai teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Pangdang Satu Bukit Barisan, Bapak Bali Kota Medan, Bapak Kapolda, Padir Krim Um, Kapolres Tabes, di sini, Jajaran Rasarse, dan terlebih khusus teman-teman media yang saya cintai dan saya banggakan. Sore hari ini, kami akan menyampaikan keterangan pers terkait dengan hasil pengungkapan tindak pidana pencurian dan kekerasan yang terjadi di toko emas Awliacan dan toko emas Masrul F yang terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, di mana kedua toko emas itu berlokasi di Pajak Simbang Limun, Pasar Simbang Limun, Pasar Simbang Limun, yang beralamat di Jalan Sisingamang Raja, ya Kelurahan Sudirojo 2, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan Sumatera Utara. Pasar yang kita persangkakan kepada para pelaku adalah Pasar 365 365, ayat 2 ke 4E dan 2E, serta Pasar 55-56, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Bukan-bukan sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 yang lalu telah terjadi pencurian dengan kekerasan terhadap dua toko emas, toko emas Awliacan dan toko emas Masrul di Pasar Simbang Limun, di mana para pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan atau bahasa umumnya perampokan dengan menggunakan senjata api, ya senjata api dan melakukan pengancaman baik terhadap Satpam yang berjaga atau bertugas di sana maupun kepada para pemilik toko dan dengan ancaman tersebut selanjutnya para pelaku melakukan aksinya, memecahkan kaca toko emas, kemudian mengambil isi dari kedua toko emas tersebut. Teman-teman sekalian, pelaku yang kita berhasil ungkap dari kejadian ini, ada lima tersangka. Yang pertama adalah Saudara Hendrik Tambu Bolon, umur 38 tahun, yang kita dari hasil penyelidikan dan penyelidikan kita merupakan otak dari pelaku kejadian tindak pidana ini. Saudara H.T. atau Hendrik, ini sudah beberapa kali melakukan tindak pidana, teman-teman sekalian, antar provinsi, ya, baik di Sumatera Utara maupun di Riau. Dan DPO-nya sampai sekarang masih ada dari Polda Riau yang kita terima dan melakukan tindak pidana dengan modus pencurian dengan kekerasan. Yang kedua adalah Paul Sitorus, teman-teman sekalian, orang yang bersama-sama dengan Hendrik, yang melakukan tindak pidana pencurian kekerasan, bersama dengan Farel, kemudian Prayogi alias Bejo, dan berempat mereka. Jadi saya ulangin lagi, Hendrik, Paul Sitorus, Farel, dan Prayogi. Ya, H.T., P.S., F.A., dan B. Tiga dari pelaku, yaitu saudara Paul, Farel, dan Prayogi, itu adalah orang yang dipertemukan berdasarkan berkat bantuan. Saudara D. Dian. Jadi, saya sampaikan kepada teman-teman bahwa ide itu untuk melakukan perampokan itu diawali dari niat saudara H, ya, H.T., untuk melakukan perampokan. Dimana saudara H.T. yang punya senjata api, ya, jenis Manchester US Carabin, dan pistol jenis FN rakitan. Kemudian, ada revolver, juga rakitan. Jadi yang kita amankan ada tiga senjata api. Kemudian, ide itu ditindaklanjuti dengan mencari orang yang mau melakukan pencurian dengan kekerasan atau perampokan. Yang mana saudara Hendrik minta bantuan kepada saudara Dian untuk mencarikan orang. Dan ditemukanlah tiga pelaku yang ada di belakang, itu salah satunya Dian, sehingga empat orang di belakang. Teman-teman sekalian, dari hasil penangkapan kita, saya kita bisa membuktikan kronologis perkaranya sebagai berikut. Yang pertama, saudara-saudara sekalian, ide itu disampaikan oleh Hendrik kepada saudara Dian untuk mencari orang. Kemudian, setelah dipertemukan ada tiga orang, yaitu masing-masing, Pak PS, Farel, dan Prayogi, alias Bejo, maka dipertemukanlah ketiga orang ini dengan saudara Hendrik. Ide lokasi pasar Simpang Limun, itu dari saudara Hendrik. Menetapkannya. Kemudian, sebelum pelaksanaan, saudara-saudara sekalian, mereka melakukan observasi. Ya, peninjauan ke lapangan. Kapan itu? Tepat pada tanggal 25 Agustus. Ya, 2021. Sekitar siang hari. Saudara, Paul, Farel, dan Prayogi, mendatangi pasar atau pajak Simpang Limun, melihat sasarannya. Menentukan dan memperhatikan mana toko yang akan menjadi sasarannya. Kemudian, setelah itu, mereka kembali dan melaporkan hasil observasinya kepada saudara Hendrik, dan direncanakanlah pelaksanaan kegiatannya pada besok harinya. Sebelum melakukan, saudara-saudara sekalian, dari fakta yang kita temukan, hasil penyelidikan, bahwa kegiatan ini terencana dengan baik. Kenapa Pak Kapol sudah sampaikan demikian? Karena yang pertama, sebelum melakukan, mereka melakukan observasi. Yang kedua, mereka melakukan persiapan yang matang. Antara lain, yang pertama adalah, seluruh pelaku menggunakan atau melapisi tangannya dengan Hansa Plus. Ya, dengan Hansa Plus. Sehingga, apa tujuannya? Supaya sidik jarinya tidak terlihat oleh polisi. Kemudian, kendaraan. Dua kendaraan yang digunakan adalah kendaraan hasil pencurian dengan kekerasan. Yang terjadi, satu barang bukti milik saudara Hendrik, itu di Rokan Hulu, TKP-nya, beberapa waktu lalu, kemudian dibawa ke Medan, dan itu yang digunakan. Satu lagi adalah, hasil pencurian kekerasan yang terjadi di Kota Medan, yang dilakukan oleh para tersangka, berupa Honda Beat, ya, yang diambil oleh saudara para tersangka pada tanggal 20 Agustus. Ya, di percetuan. Seperti itu. Jadi, itu yang digunakan. Sebenarnya, itu dua itu yang digunakan oleh para pelaku. Kemudian, dari hasil penyelidikan kita, makanya saya hadirkan di sini Pak Wali Kota dan Bapak Pangdam 1 Bukit Barisan. Sejak kasus itu, kami sudah langsung membentuk tim untuk melakukan pengejaran dan pengungkapan kasus ini. Sebagaimana, saudara-saudara, dan isu yang berkembang, bahwa sangat dimungkinkan pelaku ini dilakukan, kejadian tindak pindahan ini dilakukan oleh orang-orang yang berpengalaman. Dan, cenderung mengarah kepada salah satu institusi. Termasuk anggota saya. Ya, saya dengan tegas, dengan Bapak Panglima, kita harus ungkap ini supaya jelas. jangan menjadi bola liar, dibuat isu yang tidak benar. Dari hasil penyelidikan kita, kita juga bekerjasama dengan pemerintah kota, medan, untuk melakukan penyelidikan. Saudara-saudara sekalian, hasil yang paling kita bisa ungkap dari pengungkup, kita ungkap kejadian ini, dari dukungan CCTV. Baik yang ada di Pemko, maupun di Polda, dan Dinas Perhubungan Kota, dan di Polda. Seperti itu. Itu salah satu bukti evidence yang tidak terbantahkan. Teman-teman, lihat nanti kejadiannya, bagaimana CCTV itu sudah kita kumpulkan dari seluruh jalan yang ada di wilayah Kota Medan. Sehingga kita bisa menyimpulkan tersangka di mana larinya, di mana mereka membagi, menyerahkan hasil kejahatannya itu, dan kemudian mereka berpencar. kejadian itu terjadi pada hari Kemis, tanggal 26 Agustus, sekitar pukul 14. Diawali, mereka berangkat dari rumah saudara Dian. Ya, dari rumah Dian, berempat mereka, coba sambil diputar TV-nya, teman-teman sekalian, videonya, videonya, video, ya, video berangkat. dan menggunakan dua sepeda motor yang mana senjata tadi milik saudara Henrik sudah diberikan, dibagi kepada para pelaku, kecuali pistol jenis revolver, tidak digunakan. Hanya dua, satu senjata panjang yang tadi saya sampaikan jenisnya adalah US Caribbean Winchester, kemudian satu pistol, teman-teman sekalian. Ini gambarnya dari rumah saudara Dewi. Kemudian, di Jalan Menteng, menuju, melewati Jalan Seksama, Jalan HM Nawi-Harahab, kemudian menuju Pasar Simbang Limun, Pajak Simbang Limun. Tolong saya dikoreksi kalau salah-salah. Kemudian, diparkir, diparkiran sepeda motor, selanjut, kemudian para pelaku memarkirkan sepeda motornya, sepeda motor, parkir. Ya, ini teman-teman, yang di depan itu Pejo dan Hendrik, yang di belakang sepeda motornya Farel dan Paul, teman-teman sekalian. Lanjut, yang parkir sepeda motor di Pasar Simbang Limun. Ya, itu. Lihat teman-teman yang ada tulisan namanya. Parkir dulu, parkir. Tempat parkir. Sebelah kanan ini. Nah, itu perempat. Mereka jalan setelah parkir, teman-teman sekalian. Belangi, mundur dikit, mundur dikit, mundur dikit. Ya, jalan nih. Nah, ini perempat. Setelah parkir nih, teman-teman. Ya, dilihat situ. Lanjut. Ya, mereka menuju toko emas yang ada di dalam, sebagaimana hasil observasi mereka tanggal 25 kemarin. Sebelum, satu hari sebelumnya. Lanjut. Lanjut. Ini masuknya. Ya, ini masuknya. Teman-teman sekalian. Terus, orang-orang yang lihat. Yang di depan, Farel dan Bejo. Kemudian di belakang, Paul dan Henrik. Teman-teman sekalian. Ya. Lanjut. Ini. Lanjut. Henrik memegang senjata api laras panjang. Paul memegang senjata pistol rakitan. Ini, sebentar. Ini di depan, ini toko yang ada di sebelah toko korban. Toko korban, teman-teman sekalian, dua-duanya CCTV-nya tidak ada. Ini jadi pelajaran kepada seluruh pemilik toko emas. Tadi saya sudah bicara dengan Pak Wali Kota. Ini harus kita ingatkan semuanya karena tanggung jawab keamanan itu bukan hanya ada pada pemerintah, bukan hanya kepada polisi dan TNI, tetapi ada pada masing-masing individu. Jadi, tolong ini menjadi pelajaran berharga bagi kita. Coba tadi mundur, teman-teman. Ini tadi lewat, kelihatan di toko emas sebelahnya, mereka berempat, lewat, bersama-sama, ke arah kanan. Lanjut. Lanjut. terus. Nah, sampai ke ujung ini, teman-teman sekalian, pada saat mereka, sebentar, hop, pada saat tadi mereka lewat di toko emas itu, ada seseorang yang diduga adalah polisi oleh mereka. Berpakaian coklat. Sehingga membuat mereka tidak langsung melakukan aksinya pada saat pertama kali datang. Teman-teman sekalian, membatalkan dan mereka jalan terus. Karena mereka berpikir bahwa itu adalah petugas. Mereka berjalan sambil membahas siapa itu orang dan lanjut. Ini keluar, teman-teman. Mereka berputar kembali mengelilingi tempat ini, tempat parkir ini. Kalau saya tidak salah ya, Pak. Nah, ini teman-teman. Nah, itu lihat. Mereka berempat keluar dari sana yang dilingkarin. Ya. Setelah orang bojo putih ini. Nah, lihat teman-teman sekalian. itu berputar karena takut melihat tadi petugas yang ada yang diduga sebagai aparat keamanan. Lanjut. Terus, berputar dan diputuskan mereka akan laksanakan aksinya. Lanjutan. Teman-teman sekalian. Ini, mutar, teman-teman bisa lihat kakinya ada di situ. Ya, gambarannya. Lanjut. Sampai berputar ke belakang pasar menuju ke tempat parkiran motor. Betul ya Pak Tatan? Itu, itu masih kelihatan kaki-kakinya masuk lagi ke tempat tadi. Lanjut. Lanjut. Terus, 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 Nah, ini masuk lagi mereka. Lihat. Tadi mereka keluar dari situ, mereka masuk lagi. Berempat. Teman-teman sekalian. langsung melaksanakan aksinya dengan didahului mengancam orang yang tadi diduga sebagai aparat keamanan oleh tersangka Hendrik. Teman-teman sekalian. Tersangka Hendrik menodong kepada orang itu disuruh tiarat. Kemudian, Saudara Paul langsung memecahkan kaca etalase toko emas yang pertama adalah toko emas Aulia Can. Aulia Can. Dipecahkan. Kemudian, kebetulan korban pada saat itu mau sholat. Iya, Pak Tatan. Jadi korban mau sholat pas sudah mau keluar, setelah sholat. Iya. Langsung dipecahkan, lompat yang satu atas nama si Akbar. Parel. Lompat ke sebelah dan mengambil emas tersebut. Kemudian, di toko sebelahnya, Saudara toko emas Masrul, Saudara Bejo, ya, me... Tidak, pertama dia Bejo menodongkan senjata. Langsung lompat. Mohon maaf, ya. Bejo langsung lompat, teman-teman sekalian. Ya, ke toko emas Masrul dan mengancam pemiliknya. diperintahkan untuk tiarap, pemiliknya, kebetulan karena pemiliknya dengan ada pecah-pecah, dia tadinya mau keluar. Ada saks. Kebetulan korbannya ada di sini, tapi keburuk, pelaku lompat dan mengancam dia, kebetulan dia berdua dengan adiknya, ya Pak. Mana Pak? Ini Pak Ade mana? Ya Pak Ade. Ya, dengan adiknya, diancam gitu, suruh tiarap. Betul ya? Ya. Suruh tiarap, kemudian diambillah, gitu. sempat pelaku untuk membuka berangkas yang ada di dalam toko emas Masrul. Setelah itu, diambil emasnya, kemudian pelaku kembali lompat, keluar, dan sama-sama pelaku yang lainnya berempat meninggalkan toko emas tersebut. Sepanjang perjalanan menuju ke tempat sepeda motor, para pelaku sempat mengeluarkan tembakan, mengingatkan para pengunjung masyarakat untuk tidak mencoba mendekat. Dan pada akhirnya, di tempat parkir sepeda motor, para tersangka ini, teman-teman sekalian, ya, berhadapan dengan, kita harus berikan apresiasi kepada tukang parkir yang sempat mencoba menghalangi para pelaku. Ya, para pelaku, namun, para pelaku ini yang menembak, siapa? Yang menembak? Hendrik. Hendrik menembak korban dan mengenai di bawah telinganya, korban, leher di bawah telinga, ya, di bawah telinga kena lehernya. Dan korban atas nama Julius Ardis Manungkalit. Ini korbannya, teman-teman sekalian. Ya, jadi Alhamdulillah, penanganan yang cepat, korban dirawat di rumah sakit Bayangkara, dan dilakukan operasi, dan saat ini sudah kembali sembuh, sudah berada di rumah. Ya, ini nanti Pak Wali Kota sudah berencana akan memberikan, akan memanggil yang bersangkutan sebagai bentuk penghargaan kepada masyarakat yang aktif untuk melawan, berani melawan kejahatan. Selanjutnya, teman-teman, setelah menembak, para pelaku lari menuju dengan berboncengan, ini yang saya bilang tadi. Saya coba dengan anak-anak, penyelidik, mencoba mengumpulkan bukti CCTV yang ada di jalan. Makanya, kita sudah sepakat dengan Pak Wali Kota, ke depan, kita akan mewajibkan semua tempat usaha, semua jalan, akan kita lengkapi dengan CCTV, karena itu bagian kita untuk mengungkap salah satu cara untuk mengungkap suatu tindak pidana. Ya, terima kasih Pak Wali Kota atas bantuannya. Ini teman-teman sekalian, tersangka keluar, dengan sepeda motor, dan terakhir kita temukan CCTV-nya menuju Jalan Balai Desa, Kejamatan Batangkuis, Batangkuis, Deliserdang. Kenapa hari ke sana, teman-teman sekalian, ternyata itu adalah lokasi Hendrik biasa mancing. Tanah kosong, dan mereka mengarah ke sana, di lokasi itulah, mereka mengganti, melepas bajunya, kemudian menyerahkan emas hasil kejahatan itu kepada saudara Hendrik. Hendrik lah yang membawa, ya, hasil kejahatan tersebut, mereka pisah berempat. Tiga orang, mana tiga orang? motornya? Dari TKP tempat mereka, melepas baju, dan mengganti menyerahkan ini, videonya, 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 videonya yang terakhir. Langsung itu, teman-teman. Prost, prost, prost. Ya, ini, bertiga. Jadi, ini, oh, Parel, Bejo, sama Paul. Itu keluar dari tanah kosong, di mana Hendrik biasa dulu, suka mancing di tempat itu. Makanya ditentukan. Siapa yang menentukan kesana? Semuanya adalah saudara Hendrik. Ya, jadi, dia yang lebih banyak menjadi operator dari pelaksanaan atau kegiatan tindak pidana ini. Saudara-saudara sekalian, dari hasil ini, kita bisa menemukan identitas pelaku, semuanya, dan pada akhirnya, kita bisa menangkap para pelaku. Diawali dengan penangkapan terhadap saudara Hendrik. Ya, Hendrik di dairi. Di mana? Siapa? Paul dulu ya? Paul. Nah, Paul, itu kita tangkap di Medan. Kemudian, Hendrik, itu ditangkap di dairi. dairi. Ya, di dairi. Di rumah orang tuanya. Jadi, setelah melakukan pisah, dia lanjut dengan menggunakan sepeda motornya, makanya sepeda motornya kita dapat. Ada yang di belakang sana, sepeda motornya, itu adalah yang sepeda motor hasil kejahatan Hendrik dari Rokan Riau. Kampar Riau. Teman-teman sekalian. Dan, mas tersebut sempat disembunyikan di atas pelafon rumah bapaknya. Dan, setelah kita amankan, baru sempat penyidik terkecoh. Nanti, setelah kita minta keterangannya, baru dijelaskan bahwa barang itu setelah disimpan di pelafon oleh saudaranya, disimpan, ditanam kembali di halaman belakang rumah orang tuanya. Alhamdulillah, itu lengkap emasnya dari hasil kejahatan tidak satu butir pun yang terjecar ataupun sempat terjual. Teman-teman sekalian. Ada foto yang di lapangan? Di lapangan. Ini rumahnya, dari rumah orang tuanya di belakang ya. Waktu temukan pertama. Di belakangnya. kemudian di amankan saudara Bejo di Rohul. Kemudian, Dian itu selaku orang yang mempertemukan di perbatasan kisaran dan Labuan Batu Utara. Saudara-saudara sekalian, bahwa dalam perlaksanaan pengungkapan ini, tim harus melakukan tindakan tegas dan terukur. Karena pada saat kita lakukan rekonstruksi di batang kuis kepada saudara Hendrik, Hendrik mencoba menerang dan melawan petugas serta mencoba menarikan diri. Maka kita lakukan tindakan tegas, tim melakukan tindakan tegas dan terukur kepada para pelaku. Termasuk juga tiga pelaku lainnya, teman-teman sekalian. Jadi tim sudah masuk ke batang kuis melakukan rekonstruksi awal terkait dengan pada waktu mereka pisah dan menyerahkan emas itu kepada saudara Hendrik dan tiga orang melepas bajunya. Barang bukti yang kita temukan teman-teman sekalian, antara lain satu pucuk senjata api laras panjang tadi dengan merek Winchester, satu pucuk senjata api laras pendek jenis pistol rakitan, satu pucuk senjata api laras pendek revolver rakitan, kemudian 117 butir peluru ukuran 9mm, 69 butir peluru ukuran 7,62, 11 butir peluru revolver ukuran 3,8, satu unit sepeda motor Honda Beat putih, les, biru. Ini termasuk pakaian-pakaian yang digunakan oleh tersangka, termasuk juga bukti evidence serupa CCTV pada waktu tersangka membeli Hansa Plus ada videonya Pak Tadan videonya pada waktu Hansa Plus ya, di lihat situ teman-teman di saya tanya gunanya untuk apa Pak karena biar tidak ada bisa tinggal sidik jari kata gitu Pak oh sudah berapa kali melakukan tokoman baru itu pertama kali saya Pak sebelumnya belum pernah Pak sebelumnya sama abung itu cuma ngambil kereta Pak iya Pak sepeda motor bukan kereta api enggak jangan bilang kereta saya enggak ngerti kereta sepeda motor Pak motor dimana di Adolinya Pak Adolina Cabren Medan Pak iya Pak sebelumnya saya sudah pernah masuk Pak di rutan Tanjung Kustawa kena 2 tahun saya jalani 1 tahun 15 hari kasus Pak yang pertama 303 Pak judi jackpot yang kedua 365 Pak dua kali 365 udah berapa kali kamu melakukan satu kali Pak yang terungkap yang enggak terungkap tiga kali saya melakukan mencoba 24 Pak belum Pak iya Pak karena kenapa kamu mau melakukan karena duit lah Pak kamu dikasih berapa emang dijanjiin berapa katanya 100 juta Pak janjinya 100 juta terus waktu kalian pisah itu di ini apa dibilang pertama kan kami ikuti arahan dari abang itu Pak kami ini pokoknya abang itu yang di depan kami di belakang pokok pokok tetap pokoknya ikut tetap ikut arahan kami kata gitu Pak terus kami dibawa sama abang itu ke ladang-ladang saya tidak tahu dimana tepatnya pas alamat itu Pak entah jalan apa baru pertama kali itu baru itulah pertama kali saya ke situ Pak ke situ lokasinya iya ke lokasinya iya Pak terus waktu pisah itu apa dibilang pertama kami pisah itu Pak karena emas sudah dikumpuli ke dalam satu tas semua iya terus dibagiilah duit sama abang itu 4 juta kami per orang 4 juta iya Pak satu orang dikasih 4 juta iya Pak terus terus dibilang abang itu pokoknya kalian harus percaya sama saya iya kalau emas ini tunggu abang abang yang nanti yang ngapain yang jual nomor kalian tetap aktif kata abang itu Pak tunggu kabar dari abang selanjutnya ini habis ini kalian langsung pulang kalian belok ke kanan abang belok ke kiri kata gitu Pak oke terus kami pulang Pak iya terus dihubungin selama selama kalian pergi sampai ditangkap dihubungin sama orang ini Pak siapa yang dihubungin saya kamu dihubungin apa dibilang sebentar sebentar berapa kali kamu dihubungin tiga kali Pak tiga kali apa dia bilang bentar 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 maksudnya bentar apa bentar aja gini Pak maksudnya bentar lagi dijual katanya itu iya kamu yang dihubungin iya sama si parel Pak kamu parel dihubungin juga sama Pak satu handphone Pak kami kan sama berdua iya Pak oke kamu sudah pernah masuk sudah Pak kenal hukum sudah pernah sudah Pak dimana dihubungin juga Pak kasus apa penggelapan handphone penggelapan handphone kena berapa satu tahun enam bulan Pak setelah itu masih ada lagi tidak Pak curi motor iya penggelapan motor juga Pak penggelapan motor tapi belum diproses sudah sudah diproses sudah Pak kena berapa lama tiga tahun enam bulan kenapa kamu mau ini ikut dijanjikan dikasihnya duit Pak berapa banyak minimal seratus juta minimal seratus juta per orang kalau hasilnya banyak gitu kau udah pernah masuk belum pernah Pak hukuman belum pernah belum melakukan pencurian kekerasan motor selalu berdua belum pernah tertangkap gitu iya melakukan sama Bang itu aja Pak melakukan setidaknya saya kerja aja Pak kamu kerja iya kau yang berkenalkan mereka iya Pak betul iya Pak siapa yang ngomong itu Pak bertiga iya Pak gitu iya Pak oh besok temanmu main nih bertiga gak Pak kau ketemu dimana mereka nih kenal di rutan Pak di rutan waktu kapan waktu 2020 2020 kenal bertiga enggak dua aja Pak siapa yang kamu kenal Paul sama Pak Paul sama Pak kau bilang gak pernah kau Pak betul ketemu sama dia sama sama dijan iya oke jadi kamu yang kenalkan sama iya Pak karena Hendrik iya karena disuruh orang ini Pak kau kenal sama Hendrik berapa lama karena ini Pak pas saya masih SD Pak SD SD dia udah besar Pak dia tinggal disitu dulu juga Pak di menteng itu Pak oh di rumahmu iya layar disitu di menteng itu oke terus yaudah Pak udah lama pengendrik gak muncul berapa tahun 10 tahun yang dateng tiba-tiba Pak terus dia bilang apa kemarin tuh ada gak kawanmu yang pemain-pemain katanya pemain apa pemain kriminal Pak kriminal seperti apa berarti 363 gitu Pak kok tau 363 eh apa itu pasal-pasal itu pasal-pasal iya Pak oke anak medan juga kalau itu aduh 363 apa penjurian gitu apa penjurian gitu loh Pak penjurian apa kan dia bilang toko emas gak gak ada Pak terus dia bilang apa kereta gitu Pak kereta dia kasih tau toko emas waktu itu sasaran ya gak ada enggak hanya mau melakukan kriminal gitu gitu aja Pak kriminal 363 gitu kalau dikasih berapa gak ada Pak belum dikasih tapi dijanjiin iya Pak berapa dia janji nanti lah deh abang pokoknya abang kasih lah kok kalau udah jumpai orang itu oke yaudah kamu jalan nih hukumannya ya ya itu teman-teman sekalian ya iya jadi sudah dengar sendiri umurnya masih muda-muda teman-teman sekalian belajar dari pengalaman di penjara saya rasa itu teman-teman singkat saja saya kasih dua pertanyaan buat saya karena kita ada kegiatan ya coba silahkan CNN ya itu masih kita dalamin Pak ya segala kemungkinan kita masih dalamin ini juga baru kita ungkap dua hari ya ini hari ketiga hari ketiga jadi kita masih terus mendalamin termasuk asal senjata yang tempat dia membeli oleh Henrik ya kita akan ungkap ini biar tuntas seperti itu jelas Pak ya boleh dijelaskan general berapa total emas yang diambil dari lokasi yang diambil kelapu dan berapa yang berhasil diamankan barang bukti general ya jumlah seluruhnya dari kedua toko emas ini ya totalnya adalah 6,8 kilogram ini semuanya nih 6,8 ya dengan setara dengan 6,5 miliar rupiah harganya kalau kita kuruskan dengan harga emas per gram ya itu semuanya tadi saya sudah bilang semuanya tidak ada yang insyaallah tidak ada yang hilang karena sudah ditunjukkan sama korban ya ya Pak Haji ya Pak Adek betul betul ya jadi semuanya jadi Alhamdulillah semuanya bisa terungkap saya rasa itu ya ya kita masih dalemin ya jadi begitu kita tangkap kemarin itu tulangnya apa tulang ya tulangnya tulang tulang kalau tahu tulang gak kalau tahu tulang gak bukan tulang-tulang ya tamannya tamannya yang menimpan itu ya tapi diserahkan juga pada akhirnya diserahkan gitu ya itu ya teman-teman oke saya rasa itu teman-teman mohon maaf lebih dan kurangnya saya mohon maaf terima kasih atas dukungan teman-teman sekali lagi doanya Bapak Pangdam dukungannya dan Bapak Wali Kota besok-besok kita berbanyak lagi CCTV ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencari dari Medan Sumatera Utara Soleh Pelka melaporkan terima kasih telah mencari terima kasih telah mencari